Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 Yang akan menjelaskan tentang reaktor nuklir Perkenalkan nama saya Putri Ananda Saya Ulfa Hidayah Turiski Saya Ivani Ola Putri Saya Fabi Andriani Saya Ulfi Divertiwi Berikut video kami Reaktor nuklir adalah suatu tempat atau perangkat yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap Berbeda dengan bom nuklir, reaksi berantainya pada waktu pecahan detik dan tidak terkontrol Bisa disembuhkan bahwa reaktor nuklir reaksinya terkontrol dan bom nuklir tidak terkontrol Reaktor nuklir dibagi menjadi tiga Yaitu reaktor nuklir isotop, reaktor nuklir riset atau penelitian Ketiga reaktor nuklir jaya atau power Reaktor nuklir isotop ini digunakan untuk menghasilkan radio isotop dalam bidang kedokteran, farmasi, biologi, dan juga industri Dua reaktor riset atau penelitian Yaitu reaktor nuklir yang digunakan untuk penelitian dalam bidang farmasi, kedokteran, biologi, dan juga industri Yang ketiga reaktor nuklir jaya atau power Yaitu reaktor yang digunakan untuk menghasilkan listrik, contohnya PLTN Kerja reaktor nuklir bagaimana reaktor nuklir ini bisa mengubah energi nuklir menjadi energi listrik Terdapat beberapa komponen inti yang penting dalam reaktor nuklir Yaitu bahan bakar, batang kedali, dan juga cairan mendingin Nah, bahan bakar yang umum digunakan dalam reaktor nuklir adalah uranium yang berbentuk silinder Dengan besarnya seperti ruas jari orang dewasa Nah, uranium-uranium yang berbentuk silinder ini nantinya disusun menjadi fuel root Dan kemudian disusun lagi menjadi fuel bundle Kemudian dimasukkan ke dalam reaktor nuklir Nah, dalam reaktor nuklir ini setelah ada bahan bakar uranium tersebut reaksi dapat dimulai Dengan cara menembakkan neutron yang ditembakkan oleh neutron generator Kedalam inti atom uranium Nah, atom uranium ini menjadi tidak stabil Sehingga terpecah menjadi dua atom uranium yang lebih ringan Dan melepas tiga neutron bebas Nah, tiga neutron bebas yang dilepas oleh reaksi visi ini Nantinya akan menembak atom-atom uranium yang ada di sekitarnya Sehingga terjadilah reaksi nuklir berantai Nah, laju neutron ini itu sangat tinggi Sehingga jika tidak dikendalikan Akan menyebabkan reaksi nuklir menjadi suhunya sangat tinggi Oleh karena itu ada yang namanya batang kendali dan juga cairan peningin Nah, fungsi dari batang kendali ini adalah Untuk menjaga agar reaksi nuklir itu Laju neutronnya tidak tinggi Dengan cara menangkap neutron-neutron bebas Nah, sedangkan fungsi dari cairan peningin ini adalah Menjaga suhu dalam reaksi nuklir Agar suhunya tetap pada tingkat yang aman Nah, karena tingginya suhu dalam reaksi nuklir Cairan peningin ini menjadi mendidih Sehingga menghasilkan uap Uap ini akan disalurkan ke dalam turbin Yang akan menyambung pada generator Nah, karena tekanan yang sangat tinggi Turbin ini akan menggerakkan generator Perputaran generator ini nantinya akan menghasilkan energi distrik Di samping itu, uap yang dihasilkan oleh turbin ini Ini akan disalurkan ke dalam kondensor Dalam kondensor ini, uap air itu berubah menjadi embun Embun-embun ini nantinya akan berubah menjadi cairan Yang akan digunakan lagi dalam reaktor nuklir Untuk dijadikan sebagai cairan peningin Komponen-komponen utama reaktor nuklir Ada tujuh Yang pertama adalah bahan bakar Bahan bakar yang biasa digunakan adalah uranium dioksida Adalah moderator Moderator biasanya digunakan untuk memperlambat pelapasan neutron inti Yang menyebabkan lebih banyak reaksi visi Biasanya berupa grafit, air berat, atau air biasa Yang pertama adalah batang kendali Batang kendali digunakan untuk mengendalikan jumlah reaksi yang terjadi dalam reaktor Biasanya bahannya itu berupa kadmium, apmium, atau boron Yang keempat adalah pendingin Pendingin ini berupa cairan atau gas yang mengalir sepanjang inti reaktor Dan memindahkan panas dari dalam keluar Biasanya berupa helium, CO2, atau logam cair Yang kelima adalah bejana bertekanan Bejana bertekanan ini adalah tabung yang menampung bahan bakar Dan menyalurkan cairan pendingin ke sepanjang moderator Yang keenam adalah generator uap Generator uap ini adalah bagian dari sistem pendinginan Dimana panas dari reaktor digunakan untuk membuat uap dari turbin Komponen yang terakhir adalah containment Atau yang biasa kita sebut sebagai perisai beton Nah perisai beton ini biasanya digunakan untuk melindungi reaktor nuklir dari gangguan luar Dan melindungi bagian luar dari efek radiasi bila terjadi kesalahan Dan bahannya itu bisa berupa beton atau baja Yang tebalnya bisa mencapai 1 meter Manfaat teknologi nuklir Yang pertama pada bidang energi Teknologi nuklir digunakan sebagai pembangkit itu tenaga nuklir Yang kedua pada bidang industri Teknologi nuklir digunakan sebagai alat pengeksploitasi minyak dan gas Selain itu ia juga digunakan sebagai penentuan Penentu sifat pebatuan yang ada di sekitar ritografi dan korositas Pada bidang hidrologi Teknologi nuklir digunakan sebagai alat untuk mengumpul debit air Atau lumpur dan sebagai alat untuk pendeteksi kebocoran pipa dalam bumi Dan yang terakhir pada bidang kesehatan Teknologi nuklir digunakan sebagai alat pencarian jejak radioaktif yang ada di dalam tubuh manusia Kelebihan teknologi nuklir Yang pertama teknologi nuklir tidak menghasilkan gas emisi rumah kaca Yang kedua teknologi nuklir tidak menghasilkan polusi udara karena ia tidak menghasilkan gas gas berbahaya seperti karbon merangsida Yang ketiga teknologi nuklir tidak menghasilkan limbah padat selama ia berjalan pada sistem operasi normal Yang keempat biaya bahan bakar yang digunakan sedikit karena bahan bakar yang digunakan sedikit Dan ia juga bisa menambah ketersediaan bahan bakar yang ada di bumi karena bahan bakar yang digunakan sedikit Selain memiliki beberapa kelebihan, reaktor nuklir juga memiliki beberapa kekurangan Yaitu ketika mengalami kecelakaan atau ledakan reaktor nuklir Ketika mengalami redakan reaktor nuklir, maka dapat menghasilkan radiasi yang sangat tinggi Yang dapat melepaskan elektron serta dapat merusak DNA Dan ketika kita terkena papanan radiasi dari reaktor nuklir, kita akan mengalami gangguan kardiofaskuler, mutasi gen, serta dapat mengganggu sistem endokrin Dan ketika suatu daerah terkena ledakan reaktor nuklir, maka daerah tersebut akan terkontaminasi dengan zat-zat beracun dari limbah reaktor nuklir tersebut Dan limbah tersebut akan dapat mencemari lingkungan yang dapat merusak sistem tubuh seperti tadi Seperti itu, limbah yang dihasilkan oleh reaktor nuklir ini, apabila kita langsung membuangnya ke lingkungan Maka akan mencemari lingkungan di sekitar kita membuang limbah tersebut Alternatif yang dapat kita sarankan untuk pembuangan limbah tersebut yaitu penguburan di dasar laut atau penguburan di dasar geologi yang dalam Namun, cara ini dimilai tidak efektif karena harus dapat sewaktu-waktu muncul kembali ke permukaan dan mencemari lingkungan Ide perkembangan dan pembangunan reaktor nuklir ini dimilai sangat berbahaya berkaitan dengan belum ditemukannya solusi dari pembuangan limbah radioaktif ini Selanjutnya dari kelompok 4 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh